Intro Kabar buruk bagi Graham Potter Jerang Big Match Chelsea vs Liverpool Graham Potter dihadapkan dengan kabar buruk Menjelang laga Big Match Liga Inggris melawan Liverpool Setelah mendapat sedikit angin segar Ia baru saja mendapat sedikit angin segar Berkat kemenangan 1-0 atas Crystal Palace Pada lanjutan Liga Inggris di Stamford B Berkat kemenangan itu Isu pemencatan dirinya dari Chelsea telah meredah Mengingat sebelum pertandingan Beradar kabar bahwa ia akan dipecat jikakah dari Crystal Palace Meski demikian, sebagian support The Blues masih menginginkan Potter dipecat Dan digantikan kembali oleh Thomas Hugga Angin segar hanya terasa sebentar bagi Potter Sebab pada laga selanjutnya Ia harus memimpin Chelsea melakukan laga tandang di Markas Liverpool Laga Liverpool vs Chelsea pada lanjutan Liga Inggris Akan berlangsung di Stadion Elfid pada 1-21 Januari 2023 Menjelang Big Match itu, kabar buruk kembali menghampiri Potter Hal itu tak lepas dari kabar pemucatan dirinya Dan pada cedera pemain Chelsea Sama seperti Chelsea Liverpool baru terseosio sampai pertengahan musim 2022-2023 Dengan berada di papan tengah Liga Inggris Chelsea berada di urutan ke-10 Liga Inggris Dengan perolehan 28 poin Perolehan poin itu sama seperti mini Liverpool yang berada di posisi ke-9 Namun sebut Asen Jürgen Klopp Masih memiliki satu pertandingan belum dimainkan Jika kalah dari Liverpool Bukan tak mungkin isu pemucatan Potter kembali terdengar Kalau Mohsen Odoi menjadi kurban kedatangan Mikael Mordi di Chelsea Kalau Mohsen Odoi dikabarkan bisa pergi dengan biaya murah musim panas ini Mengingat kontraknya di San Fabit akan berair pada Juni 2024 Pemain itu sangat sulit mendapatkan peluang dalam beberapa musim terakhir Di tengah padatnya serangan Pinto Blues Dan dipincapkan ke Klub Polisika Bala Ferguson untuk musim 2022-2023 Ia semakin terpuruk dalam urutan kekuasaan di sekut Graham Potter Setelah perikutan Mikael Mordi Dengan The Athletic mengabarkan Bahwa lulusan Akademi Chowalsu itu akan membuat keputusan tentang malas depannya musim panas ini Laporan itu juga menyatakan keputusan pemain sayap itu akan mempertimbangkan Apakah penyerang pinjaman Chowal Valley akan pindah permain ke San Fabit pada musim panas Sejak melakukannya berdiri di Taman Tobis pada 2018 Hal Son Odoi tak pernah menjadi starter lebih dari 11 pertandingan di Premier League Dikanakan ia mencapai rekor itu musim malu di bawah asuhan Thomas Zucal Ia telah tampil 15 kali termasuk 11 sebagai starter Di semua kompetisi musim ini setelah pindah ke Bala Ferguson untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih reguler Dan jika ia tidak menutupi perpanjangan kuntak dengan Chelsea selama musim panas Dia akan dapat mulai berbicara dengan klub manapun pada Januari 2024 Pemain tersebut telah menunjukkan bakatnya untuk Tobis Tetapi tak pernah memantapkan dirinya sebagai starter reguler Keserba gunaannya juga terkadang membuatnya digunakan sebagai big sayap Daripada peran yang disukainya sebagai wingers Lipstick pas yang Christopher Nkunku tetap gabung Chelsea RB Leipzig buka suara seputar spekulasi mas depan Christopher Nkunku Mereka memastikan bahwa sang penyerang bakal bergabung dengan Chelsea Seperti yang sudah diketahui Nkunku sejak musim lalu menjadi rebutan banyak top top Eropa Hal ini disebabkan ia menjelma menjadi musim gulbau di Rotenbulen Berkat penanggulannya yang ciamik Setelah melalui beberapa proses Chelsea dilaporkan menjadi kebarung Nkunku Mereka disebut akan mengujut rambut tersebut pada musim panas nanti Baru-baru ini pihak Lipstick yang diwakili direktur mereka Mengafirmasi kabar yang beredar itu Ia menyebut bahwa Nkunku akan tetap bergabung dengan Chelsea musim panas ini Saya rasa tanda-tandanya sudah jelas bahwa dia akan pindah ke Chelsea Mereka menyebutkan oleh Nkunku Pakat transfer Eropa Fabrizio Romano juga ikut mengafirmasi bahwa tak ada perubahan dalam rencana masa depan Nkunku Ia menyebut bahwa semua dokumen Nkunku ke Chelsea sudah kelar Baik dengan pihak klub maupun dengan sang pemain Sang pemain sudah mencapai kata sepakatnya Itulah mengapa Nkunku tetap akan menjadi bagian dari The Blues Dan ia akan menuntaskan kepindahannya musim panas nanti Musim ini ia masih menjadi salah satu pemain anda di Skit Lipstick Sang penyerang tercatat Mampu membuat 17 gol dari total 23 pertandingan Bagi di Rotten Blonde pada musim ini Terima kasih telah menonton!